Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhammad Iskandar mengakui upah buruh di Indonesia masih tergolong rendah dibanding negara lain. Untuk itu, Muhammad berjanji akan memfasilitasi tuntutan buruh dan pihak pengusaha terkait besaran upah minimum. Pernyataan itu disampaikan Muhammad saat menghadiri acara bursa lawangan kerja yang digelar di Gor Merdeka Jombang, Jawa Timur. Menurut Muhammad, rendahnya upah buruh Indonesia disebabkan sejumlah faktor, yakni tingkat perekonomian serta pendidikan buruh. Pengusaha harus mau untuk memperbaiki pengupahan sementara pihak buruh harus mau meningkatkan kualitas, skill mereka melalui pendidikan serta keterampilan. Yang upah rendah ini biasanya tingkat pendidikannya juga rendah. Mari kita upgrade kualitasnya sehingga daya produktivitas, daya saing bisa meningkatkan kesejahteraan para buruh kita. Tentu kita semua tidak akan ada yang menolak tuntutan buruh, cuman tahapannya harus disadari. Kalau tidak bertahap, perusahaan bisa...